Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara Saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bersuka cita. Pada malam hari ini, kita telah memasuki hari yang ke-15 di dalam program Mari Membaca Alkitab. Dan nanti akan disampaikan renungan singkat yang akan disampaikan oleh pendeta Utomo dengan mengambil tema alasan. Sebelum memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita akan awali dengan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Bapak, sebentar kami akan memulai membaca dan merenungkan firmanmu, melanjutkan dari pembacaan hari yang kemarin. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat agar kami dapat membaca dengan baik. Engkau berikan kami hati dan pikiran yang tenang, supaya kami bisa lebih memahami akan firmanmu dan dapat mempraktekannya di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan akan kita awali dari kitab keluaran pasal 1, ayat yang pertama sampai dengan pasal 4, ayat yang ke-31. Keluaran pasal 1, ayat yang ke-1 sampai dengan pasal 4, ayat yang ke-31. Yang demikian bunyinya. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yaakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Isakar, Sebulon, dan Benyamin. Dan serta Naftali, Gad, dan Asir. Seluruh keturunan yang diperoleh Yaakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri ini dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang Raja baru memerintah Tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah Raja itu kepada rakyatnya. Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, janganlah bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja baksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan yaitu Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun. Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Melainkan mereka kuat, sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi seorang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan, biarkanlah hidup. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikan tiga bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah, teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihan ia kepadanya dan berkata, Tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, Baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, Karena aku telah menariknya dari air. Musa membela bangsanya, ia lari ke Tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini dan ketika dilihatnya, tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, Mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabannya, Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di temi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai tujuh anak perempuan, mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, mengapa selekas itu kami pulang hari ini? Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, Dimanakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggilah dia makan. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Sipora, anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Musa diutus Tuhan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Isaac, dan Yaakob. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, Imam Dimidian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu keseberang Padanggurun, sampailah ia ke Gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menapakah diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, Ya Allah, lalu berfirman, Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakob. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Hed, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku memutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firmanya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku, Bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus ku jawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firmanya, Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Beginilah kukatakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Isaac, dan Yaakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amoris, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke Padanggurun tiga hari, perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga, apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi, tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di dalamnya. Barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan, demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Lalu, sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenekmu yang mereka, Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakub telah menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firmanya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam tangan bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu, dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil, dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu, pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat indah manusia, siapakah yang membuat orang itu bisu, atau tuli, membuat orang melihat atau buta, bukankah aku, yakni Tuhan, oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu, dan mengajar engkau, apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Ah Tuhan utuslah, kiranya siapa saja, yang patut kau utus. Maka, bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah, di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu, aku tahu bahwa, ia pandai bicara, lagi pula, ia telah berangkat menyumbai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya, maka engkau harus berbicara kepadanya, dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya, aku akan menyertai lidahmu, dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu, apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu, kepada bangsa itu, dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya, dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai, untuk membuat tanda-tanda mujizat. Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku, yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat, adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian. Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di dalam Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung, sebab itu aku berfirman kepadamu. Biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku, tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa, dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipura mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu, kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah, kata Sipura waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke Padanggurun menyumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di Gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun, segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya, untuk disampaikan, dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya, kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa, beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan, segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel, dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka, dan sujud menyembah. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Syukur kepada Allah. Selamat malam, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita memasuki hari yang kelima belas. Aku masih terlalu muda untuk engkau pakai Tuhan. Tuhan, aku kurang bisa meyakinkan orang saat aku bersaksi tentang engkau. Seandainya saja aku jadi orang terkenal, pasti aku bisa bersaksi tentang engkau. Alasan. Kita semua mencari alasan. Selalu ada alasan untuk meyakinkan bahwa Allah tidak dapat memakai kita. Musa juga melakukan pendekatan itu. Allah memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan menuju negeri yang telah dijanjikan bagi mereka. Tetapi Musa memberikan banyak alasan. Ia sengaja mencoba untuk menunjukkan kepada Allah bahwa dia bukanlah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Mengapa aku? Pasal 3 ayat 11. Bagaimana kalau mereka tidak percaya bahwa engkau Tuhan? Pasal 3 ayat 13. Mereka tidak mungkin mau mendengarkan aku. Pasal 4 ayat 1. Aku tidak pandai berbicara. Pasal 4 ayat 10. Akhirnya Musa berkata, Tuhan, utuslah orang lain saja. Pasal 4 ayat 13. Saudara-saudara, Allah tidak dibatasi oleh keterbatasan kita. Tidak ada gunanya untuk membuat alasan-alasan. Allah sanggup dan mau melakukan hal-hal yang luar biasa melalui Anda. Jika Anda percaya kepadanya. Setelah Musa berhenti membuat alasan-alasan, ia langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ia memimpin jutaan manusia keluar dari perbudakan menuju rumah mereka. Alasan apa yang Anda pakai terhadap Allah? Mengapa Anda berpikir bahwa Allah tidak dapat memakai Anda? Ingat, Allah tidak akan meminta Anda melakukan sesuatu tanpa menolong Anda untuk mencapainya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik ampuni kami, jikalau seringkali kami mempunyai banyak alasan untuk menolak apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kami. Seringkali kami menolak untuk berdoa ketika kami diminta di sebuah persekutuan, di sebuah pertemuan, atau di berbagai acara. Kami menolak untuk bersaksi, meskipun kami mengalami banyak kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami malu, kami takut, kami merasa bahwa kami terlalu baik. Bapak yang baik, terima kasih hari ini kau mengingatkan kami. Bahwa ketika engkau mempercayakan segala sesuatu kepada kami, sesungguhnya engkau akan melengkapi dan memampukan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami dimampukan mulai hari ini untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan tanpa lagi ada alasan. Kami melakukannya dengan sepenuh hati kami, dan kami percaya bahwa apapun itu, Tuhan akan melengkapi, menolong kami, dan memampukannya. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tanganmu. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang hari ini. Dan ketika nanti sebentar kami akan beristirahat, kami bersyukur untuk segala yang Tuhan sudah anugerahkan. Dan esok hari, kami boleh kembali melakukan tanggung jawab kami, dan kami semakin bersemangat, bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selamat beristirahat. Jangan lupa, Tuhan selalu melengkapi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan.